pinukui ala dapur unidewi selamat mencoba airahmanirahim assalamualaikum nusana sadonyo bertemu lagi dengan unidewi hari ini uni akan memasak pinukui bahan-bahannya adalah tape tape singkong sekitar setengah kilo santan dua gelas atau setengah kilo juga tepung beras seperempat kilo atau tadi dua gelas boleh kalau pakai gelas dua gelas gula pasir tadi satu gelas kurang sedikit kira-kira 180 mili miligram terus vanili sedikit saja seujung sendok kemudian ini minyak untuk mengoles wajannya kalau yang ada kuas pakai kuas aja ini uni kasih cara lain biar wangi ini juga ini daun pandan kemudian uni ikat begini nih buat mengolesinya terus garam secukupnya dan untuk menutupnya nanti boleh pakai plastik ini plastik wrapping atau boleh pakai lap aja kita disana kita mulai membuatnya kita campur sama tapenya tangan ini udah dicuci ya kalau yang ada ini sarung tangan dari plastik itu lebih bagus kita beginikan ini kalau ada tulang-tulang ini dibuang di sana ya kita buang ini kita gini kan kita apa namanya remes matkini sampai benar-benar kecampur Hai tadi Udi pakai tepungnya tepung Rosebrand ya tepung beras merek Rosebrand ini disana dia sampai pakai nanti tidak ada gini-gini gini-gini apa namanya gak ada gumpalan gumpalan gini sampai nggak rata kalau mau apa mau bagusnya kita saring aja ya kitauri pakai ya學 ini benar-benar kakak boleh pakai Ini Kalau yang enggak ada tapi bisa juga diganti sama�리 pan atau ragi tapi ini emang benar-benar pakai bahan alami semua oke disana sudah selesai semuanya sudah ini sudah halus ya kemudian kita masukkan gulanya gula kalau kurang manis nanti dicicip aja boleh ditambah terus kita masukkan garam kita masukkan vanili secukupnya saja dan kita masukkan santannya masukkannya sedikit-sedikit aja dulu disana ya biar ini dia jadi kalau santannya kurang tambah aja air kalau yang pakai kelapa parut ini air putih aja yang biasa nanti kelapanya dimasukkan terakhir pas udah di pas udah mau dicetak baru dimasukin kelapanya kelapa parutnya kalau ini sekarang gak pakai kelapa parut pakai saturnya pakai saturnya nah udah nih udah cantik sekarang kita tutup ini pakai ini nutupnya kalau gak ada ini langsung ngukain aja juga gak apa-apa dan kita tutup juga pakai kainnya kita biarkan selama 5 jam nanti setelah 5 jam baru kita cetak oke disana ini udah 5 jam ini tutup kita buka sekarang kita cetak oke disana membikinnya wajannya harus panas bener-bener panas tapi nanti kalau udah masuk dikecilin sekecil-kecilnya apinya ini kasih minyak goreng tadi biar gak lengket kita masukkan kita cetak ya disana bismillahirrahmanirrahim oke ini segini aja nih besarnya tergantung ini apa selera kita masing-masing ini kecilin apinya kemudian kita tutup oke disana ini udah kering kita balikkan oke cantik kemudian kita tutup lagi oke disana sudah matang satu biji iya kita taruh disini pertama memasukkannya disana apinya besar dulu kemudian kita tutup terus apinya besar dulu sebentar terus nanti kita kecilin kalau dia udah ada pori-porinya dikit kita kecilin dan kita matikan aja biar dibawahnya cantik warnanya oke kalau udah agak kering atasnya kita balikkan dan kita tutup kita nyawakan aja kecil sekecil kecil oke disana sudah matang jangan lupa disana subscribe subscribe like like komen dan share video ini ya terima kasih oke udah matang kita angkat oke adun sana sudah selesai muni tata sudah selesai ini bikin semua yang terakhir ini penampakannya ya kita lihat dalamnya masih panas ada rongga-rongganya oke kita coba Alhamdulillah enak disana selamat mencoba Alhamdulillah selesai pinukui ala dapur unidewi selamat mencoba ala dapur selamat 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 selamat